Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar pemirsa semoga anda senantiasa sehat Dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT Alhamdulillah senang sekali saya Eva Yunizar Hari ini kembali menjumpai anda dalam program Gapai Kemuliaan Hari ini tema yang kita akan bahas terkait fenomena fitnah akhir zaman Bagi anda pemirsa yang memiliki pertanyaan Anda bisa sampaikan pertanyaan anda melalui email yang tertera di layar kaca Sebelum kita bahas lebih lanjut kita saksikan dulu informasi yang berikut ini Belakangan ini muncul sejumlah kasus pembunuhan yang ramai disorot publik Salah satunya kasus mutilasi yang dilakukan EL 34 tahun terhadap AH 54 tahun Kasus bermula ketika EL dikabarkan hilang oleh keluarganya Setelah dilakukan penelusuran ditemukan fakta bahwa ia membunuh dan memutilasi AH sejak 2021 Serta menyembunyikan jasad korban dikontrakannya di kampung Guaran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Ada juga kasus dua remaja di kota Makassar Yakni AD 17 tahun dan MF 14 tahun yang ditangkap karena menculik dan membunuh MFS 11 tahun Kedua pelaku nekat melakukan aksinya dengan niat menjual organ tubuh korban di internet Kendati sangat tragis Kasus-kasus tersebut menjadi gambaran kecil dari seluruh fenomena kejahatan yang terjadi di Indonesia Menurut data Badan Pusat Statistik Sepanjang 2021 ada 927 kasus pembunuhan di dalam negeri Angka ini naik 3,22% dari tahun sebelumnya Baiklah langsung saja kita bahas tema hari ini bersama K.H.J. Muhammad Faiz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau tadi kita saksikan Viti yang kita saksikan bersama tadi Kita melihat banyaknya kasus pembunuhan, keberosotan moral Apakah ini memang menjadi bagian dari fitnah akhir zaman? Fitnah akhir zaman itu kan artinya luas Yang pertama bisa diartikan sebagai ujian Yang kedua bisa diartikan banyaknya sekali musibah atau bencana Kalau ujian kita bisa lihat hari ini kita diuji dengan ujian yang luar biasa Kalau dahulu saya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup saya Mungkin saya tidak perlu tidak membutuhkan jumlah uang yang banyak Karena boleh jadi cita-cita saya di masa lalu sederhana Karena yang saya lihat itu hanya kampung saya Hari ini dengan Youtube, pagi soal endorse itu barang pergi kemana-mana Sehingga saya tergoda kan untuk bisa seperti itu dan itu membutuhkan pada saat yang sama Uang yang tidak sedikit Sehingga ketika kita satukan ini dalam satu kesatuan Ini memang menjadi fitnah akhir zaman Kemudian sesuatu yang dahulu jarang terdengar Baik itu dengan kasat mata atau yang tidak terlihat mata Kita hari ini gempa bumi itu menjadi sesuatu yang biasa di Indonesia Saya masih ingat ketika saya masih SD Ada berita tentang gempa bumi itu hebohnya luar biasa Karena boleh jadi dalam setahun itu kami tidak pernah mendengar ada gempa bumi di Indonesia Tapi hari ini kita buka media online Itu hampir setiap hari terjadi gempa bumi di Indonesia Sama dengan pembunuhan Di masa lalu pembunuhan itu bukan kejahatan yang sering terjadi Kalaupun terjadi itu pasti karena sebab yang luar biasa Hari ini pembunuhan itu biasanya bahkan itu disebabkan oleh perkara yang remeh Ada orang rebutan uang 5 ribu dia bunuh Ada kemerosotan moral yang luar biasa Ada anak minta ibunya mencucikan pakaian Kemudian dia pergi ke luar saat dia datang ibunya belum mencuci pakaian Dia ambil kayu dia pukulkan ke ibunya meninggal Nah ini memang bagian dari apa yang disebut dengan fitnah di akhir zaman Dahulu Rasulullah SAW itu bersabda bahwa satu zaman itu nanti ada kebaikan, ada keburukan Ada kebaikan, ada keburukan, ada kebaikan, ada keburukan Sampai pada satu masa Nabi mengatakan tapi akan datang satu masa yang tidak akan lagi datang kebaikan yang murni Dia baik tapi ada dahonun Dahon itu seperti asap Seperti kabut yang menyelimuti kehidupan manusia tidak lagi bersih misalnya Dan kemudian dalam hadis yang lain Nabi selalu mengatakan bahwa satu zaman itu tidak akan datang kecuali yang setelahnya itu tidak lebih baik Sampai kapan ya sampai nanti menjelang akhir zaman Nah itu sebetulnya yang orang sering bicarakan tentang fitnah akhir zaman itu berkaitan dengan kemerosotan yang bersifat negatif pada semua hal Kemudian kemajuan dari aspek lahiriah duniawi tetapi yang tidak dibarengi oleh kemajuan yang sama dari aspek hati dan rasa keberagamaan kepada Allah Jadi fitnah akhir zaman itu semacam ujian begitu ya dari umat manusia Ujian, ya dimana Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan semua kemewahan dan kemegahan dunia Yang itu tidak kita lihat di masa lalu Di masa hari ini kita melihat dunia itu kan cantik luar biasa Saya kadang-kadang itu melihat dari banyak aspek Ya saya tinggal di Jakarta, dulu di Jakarta Selatan anak jaksa lah ya Saya melihat Blok M, Jalan Melawai di era 80 sampai 90 Itu sesuatu yang sudah luar biasa Saya dulu memasuki satu mal di bilangan Jalan Jenderal Sudirman yang dekat dengan Senayan itu Tahun 80-an itu rasanya masuk surga gitu Ngelihat ada lift dari kaca, ada air mancur berwarna Tapi ketiga keindahan itu saya bayangkan dengan keindahan hari ini Itu rasanya berbeda sekali Masjid Nabi dahulu dengan masjid Nabi hari ini Itu juga berbeda Sekarang masjid kita itu luar biasa Ada yang kubahnya dari emas Ada yang ketika kita masuk ke masjid itu kerasan banget dari aspek fisiknya Tapi kita lihat orang yang memenuhi masjid pada halakoh ilmiah Itu tidak sebanyak dulu loh Nah ini yang disebut dengan fitnah akhir zaman Dia akan menggeser dan mungkin akan menggusur nilai-nilai luhur kemanusiaan Prinsip-prinsip luhur keagamaan yang mulai bergeser Saya dulu dapat cerita misalnya dari nenek saya Dulu kata nenek saya kami habis maghrib pakai obor Itu berangkat loh untuk ngaji Dan saat itu di bawah tekanan Belanda Mungkin tantangan di desa ada ular Ada binatang-binatang yang tidak kita gendaki untuk bertemu Tapi di masa itu agama terasa begitu hidup Hari ini seiring dengan listrik Seiring dengan kemajuan ini Dulu saya di masa Orde Baru itu sering ada istilah Abri masuk desa, Koran masuk desa, listrik masuk desa, Al-Quran masuk kuburan Itu kan terasa Nah ini namanya sebetulnya fitnah akhir zaman Semuanya bertujuan hanya kepada aspek duniawi Dunia kita ini kan kadang-kadang Kalau kita pandang ya Mbak Eva Itu kayak rumah sakit Bangunannya indah Kamarnya mewah, dokternya tampan, perawatnya bersih Tapi tidak seorang pun bermimpi dan berangan-angan untuk tinggal di situ Gedungnya sama loh dengan hotel Bintang lima misalnya Harganya bahkan jauh di atas rata-rata harga hotel Ketika kita diundang teman ke satu hotel Kita kadang-kadang berpikir Ah nanti saya mau ajak istri saya Pasti dia senang ke sini Tapi ketika saya masuk ke rumah sakit yang mewah pun Saya tidak pernah berpikir bahwa saya ingin masuk ke sana Kenapa? Karena fisiknya bagus Tapi boleh jadi diisi oleh orang-orang yang sakit Hari ini kita bisa melihat perhatian ajaran agama misalnya Agama mengajarkan kebersihan, kebersihan, kebersihan Mobilnya bagus, dasinya bagus, jasnya bagus Handphonenya pun edisi terakhir Tapi begitu dia ambil kartu tol itu Dia buang keluar Membuang sampah secara sembarangan Nah itu juga bagian dari fitnah akhir zaman kan Secara fisik bagus Tapi kemerosotan di aspek moral, keberagaman itu terlihat Oke Nah selain fitnah akhir zaman Ada juga yang namanya fitnah dajjal Tapi kita akan bahas setelah juga Tetap bersama kami Jangan kemana-mana Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi Ya anda masih bersama kami dalam Gapai Kemuliaan Dalam episode Fenomena Fitnah Akhir Zaman Kita lanjutkan kembali pembahasan Nah kalau kemudian bicara fitnah dajjal ini Sekuat apa sebetulnya fitnah dajjal? Kalau ini sebetulnya pembahasannya menjadi berbeda Jadi begini Untuk sampai kepada akhir zaman hari kiamat Dimana semua manusia nanti akan dibawa menuju Allah Itu Allah kasih tanda Itu bijaksana kan Sama kan dengan dulu ada orang dikasih tahu Sama melakukan kerjasama dengan malaikat gitu Malaikat kamu jangan cabut nyawa saya mendadak ya Kasih dong tanda-tanda gitu Maka satu hari malaikatnya datang langsung mau cabut nyawa Kata dia Kan saya mau dikasih tanda Kata malaikat tadi kan sudah ada tandanya Tandanya apa? Usia yang bertambah Pandangan mata yang sudah tidak lagi sejernih dulu Kalau dulu makan apa saja sekarang harus bubur Mata sudah kabur Kuritnya juga sudah kendur Itu kan menjadi tanda bahwa Anda sudah menua Dan orang itu akan menghabiskan usianya Nah bagian dari rahmat Allah Itu akhir zaman itu kiamat tidak datang tiba-tiba Tapi Allah buat ada tandanya Tanda ini dibagi dalam keyakinan kami orang muslim itu menjadi dua Ada yang tanda itu kecil Dia akan tumbuh sepanjang masa menuju akhir zaman Rasulullah misalnya mengatakan Apa sih tandanya hari kiamat? Ya kedatangan saya sebagai nabi Karena saya kan sudah nabi terakhir Nah berarti tidak ada lagi nabi setelah saya Berarti saya ini nabi akhir zaman Kelahiran saya itu mendekatkan kalian semua kepada hari kiamat Kemudian nabi banyak memberikan tanda-tanda Nanti di akhir zaman kata nabi amanah itu hilang Kita hari ini misalnya amanah itu hilang dari segala-galanya Amanah ilmu hilang Mbak Eva melihat saya kayak gini benar aja kan Motivasi saya tampil di CNN apa? Bisa jadi ngejar elektabilitas Seolah-olah saya ngajarkan agama Tapi yang saya cari dunia Kan kita gak pernah tahu Berarti saya tidak amin Tidak jujur Amanah kekuasaan bisa jadi Ya untuk memperkaya diri sendiri Buktinya yang ditangkap oleh KPK Dan banyak hal lah ya Amanah itu hilang Pedagang berapa banyak yang kita tertipu Karena di Oplos Bahkan air zam-zam pun sudah Di Oplos itu kan menunjukkan kemerosotan moral Itu adalah bagian dari tanda hari kiamat Kata nabi diantara tanda kiamat Orang itu tinggi-tinggian rumah Hari ini terjadi kan Yang satu bangun 300 lantai Yang satu bangun sekian Itu terjadi Nanti kata nabi jarak semakin dekat Hari ini apa sih yang jauh? Yang jauh itu cuma uangnya Kalau anda punya uang Tidak ada yang jauh Anda bisa pergi kemanapun Anda mau pergi Nah itu namanya Asratus Sa'ah Tanda-tanda akan datangnya akhir zaman Tetapi yang ditanyakan tadi Dajjal Itu menurut keyakinan kita Umar Islam Dan berdasarkan sekian Banyak hadis Itu menjadi tanda datangnya Kiamat yang semakin dekat Itu urutannya berbeda-beda Tapi ditandai oleh adanya guncangan Di barat dan di timur Kemudian adanya duhon Misalnya adanya asap Kemudian misalnya adanya Ya'jud, Wa'ma'jud Itu orang dalam jumlah yang banyak Dalam cerita hadis itu Menyebar kemana-mana Membuat kerusakan misalnya Kemudian ada dabah binatang Yang kita tidak tahu Keluar dari bumi ini Kemudian dia bisa mengatakan Ini mu'min Ini tidak mencari ridu Allah Dalam kekafirannya Kemudian disana turun Yang namanya Dajjal Disitu kemudian ada Imam Mahdi Yang nanti akan menghancurkan Dajjal bersama Nabi Isa Nanti Nabi Isa juga dalam banyak Keyakinan orang Islam Akan turun di menara Yang ada di Masjid Bani Umayyah Yang ada di Damascus itu Kemudian nanti bersama-sama Dengan Imam Mahdi Akan berjalan ke Palestina Makanya Palestina itu Kalau kita lihat dari aspek Banyak hal ya Itu kota suci dengan Tiga agama Dan beragam keyakinan suci Di sana Nah baru bertemu Dajjal Dan Dajjal di sana akan Mati ya Nah itu adalah bagian dari Tanda semakin dekatnya hari kiamat Oh ya ada satu lagi Yaitu terbitnya matahari Bukan lagi dari sebelah timur Tapi dari sebelah barat Itu yang menandai Putusnya kesempatan orang Untuk berubah Nanti kalau sudah matahari terbit Dari sebelah timur Eh dari sebelah barat Itu yang disebut dalam Al-Quran Melayan fa'unafsan imanuhah Yang tidak akan mendatangkan Manfaat iman orang hari itu Kalau dia sebelum matahari itu terbit tadi Dia belum beriman Dan belum beramal soleh Nah itu adalah bagian dari tanda Hari kiamat sudah semakin dekat Kita berharap kita tidak bertemu Dengan itu Khawatir guncangannya terlalu besar Dan kita tidak kuat Untuk menahan godaan Yang terjadi di masa itu Baik Baik Langsung saja ini ya Saya sampai tercengang begitu ya Mendengar penjelasan Kiai ya Nah Uzubillah Jangan sampai kita menjadi Menyaksikan itu Kita sudah ada pertanyaan ini Dari pemirsa Kita akan langsung saksikan Tayangan berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Saya mau bertanya Apa yang dimaksud dari hadis Bukhori Bahwa aku tidak meninggalkan Fitnah yang lebih besar Bagi laki-laki Selain dari perempuan Apakah berarti bahwa Perempuan sebagai sumber kesalahan Terima kasih Pak Ustadz Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini menarik ya Ini logikanya Jawabannya gini Misalnya gini ya Di bulan puasa nih Ada orang sudah melakukan dosa Misalnya Dosa nih udah puasa-puasa dosa Ketika kita Kenapa sih kamu begitu Saya digoda setan Setannya kan bisa jawab ya Kan saya udah diikat waktu bulan puasa Sebenarnya Setan itu kan fungsinya hanya kayak pelatih Ujungnya itu ya pada kemampuan orang itu sendiri Biar kita datangkan pelatih sepak bola yang paling hebat Tapi pemainnya tidak mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk menjadi yang hebat Ya gak hebat juga Jadi hadis yang seperti ini Itu harus dipahami dengan logika yang jernih dan hati yang bersih Kita harus akui dulu terlebih dahulu nih Filosofi hidup Perempuan itu memang Allah jadikan sebagai hiasan Buktinya apa? Semua iklan perempuan Walaupun tidak ada kaitannya dengan perempuan Karena perempuan itu menjadi keindahan Coba oli mobil itu Kalau dipegang perempuan kan jadi indah Kalau dipegang saya gak jadi indah Sama kan dengan CNN hari ini ya Narasumbernya laki Tapi hostnya perempuan Karena itu sebagai hiasan dunia Dan itu tidak ada yang salah kok Kita kalau datang ke acara Itu kan selalu lihat pagar bagusnya perempuan Tidak kemudian melaki-laki Nah itu adalah sesuatu yang menjadi fitrah manusia Dan itu bukan sesuatu yang salah Dan itu bukan sesuatu yang aib Persoalannya adalah di mana kita meletakkan itu Misalnya begini Ada orang hari ini yang melarang perempuan itu keluar rumah Karena hadis nabinya bilang Kalau perempuan itu keluar rumah Dia akan dibarengi oleh setan Nah sebetulnya memahami hadis itu Bukan larangan perempuan untuk keluar rumah kan Tetapi ketika keluar rumah Ini ada godaannya Karena ketika ada perempuan Kemudian dengan pakaian yang menggoda Dengan gaya yang menggoda Begitu keluar Itu beda dengan laki-laki kan Dia ada daya sesuatu Daya tarik yang bisa membuat orang itu Kemudian melemah Sama halnya kan Kadang-kadang orang yang hebat sekalipun Itu kadang-kadang bisa dikalahkan dengan perempuan Saya mau kasih cerita nih Fir'aun Fir'aun itu bukan politisi kemarin sore loh Fir'aun itu hebat banget Dia sudah menjadi kekuasaan yang luar biasa Ketika dia bermimpi malam hari di patok ayam Dia akan tanya sama penasehatnya Kata penasehatnya itu Raja tandanya ada bayi laki Lahir sekarang Itu yang akan menghancurkan kekuasaanmu Maka Fir'aun sampai pada kesimpulan nih Bahwa semua bayi laki-laki itu harus dibunuh Tanpa melihat latar belakang siapapun Yang lahir sekarang dibunuh Karena punya kemungkinan dia akan menghancurkan Fir'aun Allah menyelamatkan Nabi Musa itu kan indah kan Dilempar ke sungai Indil Pada saat yang sama Fir'aun sedang kongkau Bercengkerama dengan istrinya Lewat itu yang namanya bayi Kata istrinya ambillah bang Kalau ini orang Betawi Ambil bang Kata Fir'aun ya sudah lah Karena Fir'aun ini sayang sama istrinya Sayang atau takut itu urusan masing-masing Tapi sayang diambil Begitu diambil Quran sendiri yang bercerita Fir'aun itu instingnya luar biasa Nalurinya luar biasa Dia cabut pedangnya Dia katakan ini berarti Yang akan menghancurkan saya Kenapa yang menghancurkan saya Bayi ini ya Kalau bayi normal kan ada di rumah sakit Kok bayi ada di sungai Sama ada bayi depan pintu masjid Kan bukan bayi soleh itu Tapi bayi yang bermasalah Biasanya orang tuanya Sehingga dibuang di depan masjid Nah kata Fir'aun saya bunuh Pertanyaannya siapa yang menyelamatkan Istrinya Dipeluk dari belakang Gak usah saya ceritakan itu ya Imajinasi masing-masing lebih indah lah Dipeluk dari belakang Kata istrinya Bang jangan bunuh Siapa tahu anak ini ada manfaatnya Atau dia sedang ingin memainkan perasaan suaminya Kata dia Kita angkat jadi anak Abang sebagai raja sudah Sebagai penguasa sudah Dipanggil presiden iya Dipanggil panglima iya Tapi belum ada loh abang Di muka bumi ini yang manggil abang itu Papah, bapak, dan abi Apa gak kangen? Perasaan seorang laki-laki yang tidak mempunyai anak Dalam kekuasaan yang luar biasa Dia angkat itu Kalah sama siapa? Sama istrinya, sama perempuan Sama istrinya Mungkin semenjak itu sejarah mencatat ya Banyak orang pintar itu kalah sama bisikan istrinya Dari kisah ini ya Para pemirsa Saya tidak sedang ingin memperdebatkan persoalan gender Tetapi itulah fitrah manusia Dia selalu menyayangi istrinya Dan disinilah yang dikatakan fitnah perempuan Jangan sampai kemudian kecantikan perempuan Sifat lemah lembutnya Suaranya Kemudian mengalahkan Apa yang seharusnya kita dermakan kepada Allah SWT Anda lihat perempuan cantik? Boleh Tapi syaratnya nikahi Jangan diterkam Jangan juga dinikahi secara siri Yang mengakibatkan ruginya banyak orang Yang seperti ini sebetulnya Itulah yang disebut fitnatun nisa Di akhir zaman ini Perempuan semakin cantik Perempuan semakin menarik Perempuan ada di semua tempat Dimana yang dahulu tidak pernah kita temuin Dulu untuk mencari perempuan Bisa bawa kendaraan di desa itu sulit Hari ini pilot pesawat Kadang-kadang kita baru naik pesawat Dia perkenalkan dirinya Oh perempuan Begitu keluar tiba-tiba juga masih muda Ini namanya perempuan ada dimana-mana Dan itu bukan berarti Agama menistakan perempuan Tapi disitu lah keindahan Nafsu itu dalam agama Kan tidak dihilangkan Tapi diapakan Dimanage Diatur Nah itu yang dikatakan bahwa fitnatun nisa Ketika begitu banyak keindahan Dari aspek keperempuanan Maka kalian hati-hati Gunakan pakem dan aturan agama Untuk mendudukkan perempuan Pada tempat yang mulia Kalian tetap harus ingat Bahwa perempuan itu adalah ibu Perempuan itu adalah istri Yang melahirkan anak-anak Perempuan itu adalah adik perempuan saya Dan itu semua menjadikan kita Memahami perempuan itu Bukan sekedar sebagai objek Dimana nafsu itu tersalurkan Tetapi dia adalah bagian Yang melengkapi kehidupan umat manusia Dan menjadi sumber kekuatan Dan menjadi sumber kekuatan Baik Kita akan lanjutkan lagi pembahasan Tapi kita harus break dulu Jangan kemana-mana Gapai Kemuliaan Dan akan kembali sesaat lagi Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Fenomena Fitnah Akhir Zaman Kita lanjutkan lagi pembahasan Kayaknya tadi kita sudah bahas Apa saja spek yang akan terjadi Dalam Fitnah Akhir Zaman Nah bagaimana sebaiknya sikap kita Untuk menghadapi Fitnah Akhir Zaman ini Jadi yang terbaik adalah Semakin mendekatkan diri kepada Allah Ketika kita tahu tantangan sedemikian besar Maka kita perlu mempersiapkan Perisai senjata Yang bisa membuat kita aman Dari segala bentuk godaan itu Yang ingin saya sampaikan Kalau Akhir Zaman ini Kalau kita secara umum Kita kumpulkan Akan terjadi dekadensi Dan kemerosotan Dalam berbagai sektor Dan bidang kehidupan Maka sebelum masa itu Dipastikan datang Ayo kita berkontribusi Menanam kebaikan Kalau misalnya Di antara tanda Akhir Zaman Hilangnya amanah misalnya Berarti semakin kita curang Semakin kita menjadi pengkhianat Maka semakin cepat datangnya hari kiamat Supaya hari kiamat ini gak datang Ayo coba Kita memperbanyak amanah kita Itu bukan berarti hari kiamat bisa saya tolak Tetapi itu adalah pikiran yang positif Di tengah kemerosotan Di tengah beban yang semakin besar Dari aspek moral Kita yang masih diberi nafas Kita yang masih diberi kesempatan hidup Ayo kita tanamkan kebaikan Karena kebaikan itu ketika kita tanam Apalagi di masa-masa yang sulit Di masa-masa dimana orang sering melayakan kebaikan Maka nilai kebaikan itu menjadi berlipat ganda Dan itu tentu bermanfaat Buat kita kelak ketika berhadapan Dengan tanggung jawab Yang harus kita pikul di hadapan Allah SWT Adakah amalan-amalan khusus Begitu yang bisa kita lakukan Kalau bicara tentang amalan Maka guru saya dulu Itu sering mengajarkan Untuk banyak membaca Yalatif Allah itu kan maha lembut Untuk menyelamatkan Nabi Musa tadi Itu tidak menggerakkan sedemikian Banyak tentara dan kehebohan di dunia Tapi bisikan sang istri yang sangat lembut Untuk menyelamatkan Nabi Yusuf dari penjara Allah tidak mengirimkan pengacara Allah tidak mengirimkan tentara Tapi mengirimkan mimpi kepada Raja Mesir Sangat lembut Di tengah ketidakpastian Apa yang bisa kita bayangkan tentang akhir zaman Maka kita banyak-banyak mengucap Yalatif Yalatif ya Allah yang maha latif Semoga engkau selalu lembut kepada kami Ketika ada guncangan apapun Kalau kita mendapatkan kelembutan Allah Maka kita tidak akan merasakan guncangan itu Amin amin ya Rabbul Alamin Baiklah tidak terasa kita sudah sampai Di penghujung program Gapai Kemuliaan Seperti biasa Sebagai penutup K.H. Muhammad Fais akan menyampaikan Doa penutup Para pemirsa sekalian mudah-mudahan Allah yang maha latif Senantiasa memberikan kelembutannya Kepada kita Seperti yang difirmankan Di dalam Al-Quran Allah latifun diibadihi Yarzukumai yasyau Wahual qawiyul aziz Mudah-mudahan Kedamaian hidup ini Senantiasa Allah berikan kepada kita Dengan rahmat, taufik, dan hidayahnya Rabbana atina fid dunya hasanah Wafil akhirati hasanat tawakina Adhaban nar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun ala mursalina Walhamdulillahi rabbil alamin Amin, amin ya Rabbil alamin Semoga Allah ijabah doa-doa kita Usai sudah perjumpaan kita hari ini pemirsa Saya Effa Yunizar dan K.H. Muhammad Faiz undur diri Sampai jumpa di Gapai Kemuliaan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di Gapai Kemuliaan berikutnya Sampai jumpa di Gapai Kemuliaan berikutnya Sampai jumpa di Gapai Kemuliaan berikutnya Sampai jumpa di Gapai Kemuliaan berikutnya